Hai hari ini saya akan mereview buku berjudul Sapien karya Harari buku ini diterbitkan oleh alfabet tebalnya sekitar 500 halaman sekitar 500 halaman kalau kita perbandingkan buku ini dia nyaris sama meskipun tidak identik dengan misalnya buku milik Karen Armstrong kemudian bukunya Ibnu Khaldun misalkan yang bicara soal 4.5 kemudian Muhammad Husin Haikal yang bicara soal sejarah Nabi Muhammad buku ini menarik karena bicara soal periodisasi umat manusia dari dulu zaman lampau maksudnya sampai sekarang buku ini melihat manusia secara utuh mulai dari awal mulai dia ada di bumi ini sampai dengan perkiraan-perkiraan kepunahannya menurut saya hari-hari detail mencoba menjelaskan satu persatu masa-masa dimana manusia yang dalam bahasa hari-hari disebut sebagai homo sapiens ini mulai melakukan evolusi pertama dia bicara soal bagaimana perilaku manusia dalam revolusi kognitif yang kedua bicara revolusi agrikultur yang kemudian dilanjutkan oleh revolusi saintifik dalam hal ini hari-hari membagi sejarah umat manusia melalui tiga fase tersebut revolusi kognitif revolusi agrikultur dan revolusi saintifik oke kita akan bicara bagian pertama yaitu revolusi kognitif hari-hari melihat di fase ini manusia masih berupaya untuk istilahnya mengkonsumsi apa saja yang ada di sekitarnya hari-hari jadi apa yang ada di sekitarnya baik hewan atau tumbuhan itu dijadikan eh alat untuk dikonsumsi sehari-hari nah fase yang paling penting menurut harari pada revolusi kognitif ini adalah bagaimana manusia yang dalam bahasa harari disebut sebagai homo sapiens ini menemukan api melakukan domestifikasi terhadap api sehingga api ini kemudian bisa dipergunakan untuk banyak hal di revolusi kognitif itu selain melakukan domestifikasi terhadap api atau istilahnya memperlakukan api sebagai alat untuk kepentingannya maka homo sapiens atau manusia ini juga mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dipunyai oleh makhluk lain yaitu kemampuan berbahasa kemampuan berkomunikasi sebenarnya karena meskipun kosa katanya tidak satu tetapi bahasa yang dilakukan oleh mereka mereka antar homo sapiens itu mampu menjadi sebuah satu kesatuan gitu jadi bisa jadi menggunakan tanda menggunakan eh apa namanya istilahnya pertanda tubuh misalkan yang bisa membuat antara satu homo sapiens dengan homo sapiens itu mengerti maksud dan tujuannya masing-masing itu yang menurut hal-hal hari tidak dipunyai oleh makhluk lain dan menjadi penyebab mengapa homo sapiens atau manusia ini kemudian lambat laun menjadi kuat dan menjadi berkuasa atas makhluk yang lain di fase kedua yaitu revolusi agrikultur penemuan api dan kemampuan berkomunikasi itu membuat homo sapiens kemudian tidak tidak lagi hidup berpindah-pindah tidak lagi hidup berpindah-pindah mereka kemudian menyatu di suatu tempat dan kemudian bertani yang awalnya adalah berburu pada revolusi kognitif kemudian di fase berikutnya di revolusi agrikultur mereka kemudian lebih banyak untuk bertani karena lebih mudah lebih nyaman bagi homo sapiens ini untuk kemudian berkembang biak katakanlah mempunyai anak berketurunan daripada fase pertama yang kita sebutkan revolusi kognitif dan di revolusi agrikultur ini manusia itu kemudian mempunyai mempunyai keterbatasan karena apa yang awalnya secara kognitif itu ada di luar itu di lapangan di lapangan luas dan berburu tetapi di agrikultur ini mereka kemudian hanya katakanlah kalau saya melihat itu desa untuk desa untuk komunitas untuk komunitas yang mau tidak mau mereka kemudian menjadi tidak sekuat dahulu pada revolusi kognitif selamat menikmati 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 di fase yang menurut Harari menjadi fase terakhir dari hidup manusia adalah fase revolusi透ik Gampangnya di fase ini manusia mampu menciptakan sesuatu Dari hasil teknologi terutama Misalkan menggunakan DNA-DNA binatang katakanlah begitu Jadi musuhnya teknologi ini sebenarnya etik saja Jadi kalau beberapa saat lalu kita mengenal adanya cloning Ya ini yang dimaksud sebagai fase saintifik menurut Harari Cloning kan musuhnya etika saja Jadi maksudnya adalah Apakah manusia layak menggantikan tempat Tuhan ketika mampu menciptakan sesuatu Menciptakan makhluk katakanlah begitu di revolusi saintifik ini Sekaligus ini menjadi penanda dan pertanyaan dari Harari kepada kita semua Hamu sapien sebagai umat manusia adalah Ketika mampu menciptakan makhluk lain katakanlah begitu Melalui mekanisme cloning tadi Apakah itu juga membuat manusia bahagia? Pertanyaan penting dari keseluruhan buku ini sebenarnya Harari ingin mengatakan dari segala pencapaian yang dilakukan Homo sapien semenjak awal ada di bumi Revolusi kognitif, agrikultur, sampai saintifik Apakah itu membuat Homo sapien atau manusia bahagia? Melalui fase itu Itu pertanyaannya menarik Yang bagi saya secara pribadi terlepas dari memang ada beberapa yang saya tidak setuju terhadap Pernyataan-pernyataan Harari Tetapi hal ini yang menjadi pemantik pertanyaan yang Sekaligus Memerlukan jawaban yang panjang Apakah manusia bahagia hidup di bumi? Terima kasih.